Masih minimnya jumlah SMP negeri di Kota Palembang membuat Dinas Pendidikan Kota Palembang berencana membangun satu SMP negeri di tahun 2017. Menurut Herman Wijaya, Kabit SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, untuk pembangunan SMP negeri baru ini berdasarkan jumlah rasio SD yang tidak sebanding dengan jumlah SMP. Total SD di Kota Palembang sebanyak 289 sekolah dan SMP hanya 58 sekolah. Dengan ditambahnya satu SMP baru ini, jumlah SMP menjadi 59. Dan lokasi pembangunan berada di wilayah Talang Jambi dengan biaya yang digunakan mencapai 3 miliar rupiah yang diambil dari APBD Kota Palembang dengan masa kerja 160 hari dihitung sejak mulai dibangun. Sudah masuk dalam APBD Kota Palembang dan siap untuk dilaksanakan pembangunannya tahun ini juga. Bahkan tahun ini walaupun gedung itu baru mulai kita bangun, tetapi kita sudah menerima siswa baru untuk tahun ajaran 2017-2018 yang sementara ini masih menumpang di SD-134. Kenapa memilih wilayah di daerah Tanjaman? Ya, karena untuk pembangunan sekolah baru itu tidak gampang. Jadi kita harus merujuk ke standar nasional yang mempunyai tanah minimal luasnya 8.000 meter persegi. Dan untuk mendapatkan tanah-tanah yang luas, tentu di dalam kota itu kita tidak mendapatkan lahan seluasnya. Untuk mekanisme penerimaan siswa baru nantinya akan dibuka jalur seleksi. Dengan total siswa yang diterima hanya 64 siswa. Mengingat SDP Negeri 59 ini hanya memiliki 2 kelas belajar, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penambahan kelas dan peningkatan sarana belajar lainnya.